assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel wawgeng minal aisin walfaisin mohon maaf lahir dan batin oke saya sekeluarga minta maaf jika ada salah yang salah kata atau ucapan yang melukai hati teman-teman oke dan salam juga untuk keluarga dan saudara teman-teman oke bosku untuk bedoh kali ini nah ini saya ada vario 110 bosku ya ini bosku saya perlihatkan ya motor ini itu overvoltage bosku overvoltage itu apa sih overvoltage itu pengecasan yang berlebih bosku ya jadi pengisian normalnya itu standarnya itu 13-15 volt ya tapi cenderung di angka 14 ya normalnya cenderung di angka 14 volt nah disini bosku ya kalau kita kelebihan voltase itu bahaya bosku yang pertama pengisian terlalu gede akibatnya aki itu panas ya panas dan umur aki itu itu enggak lama ya jadi cepat rusak dan bisa-bisa sampai dia itu meledak ya itu yang saya belum pernah nemui cuman ada yang pernah itu ngeces gitu bosku ya gara-gara voltase terlalu berlebih terus yang kedua kalau dimotor kayak gini apalagi ini sistem DC nah itu ada yang namanya CDI CDI nya itu sistem DC dan normalnya itu arusnya 12 volt kalau kelebihan bisa jebol bosku ya jadi hati-hati bosku ya ini motor itu ceritanya gini bosku motor ini ada trouble ya tiba-tiba mogok dan aki dilepas satu enggak bisa hidup ya yang punya motor itu mengganti kiprok dan setelah diganti tanpa menggunakan aki ini motor bisa hidup jadi ya positif untuk pengecasan ya pengecasannya bermasalah atau pengecasannya enggak berlangsung jadi beliau itu beli model kiprok yang mereknya seperti ini ya ini enggak tahu saya enggak tanya ini berapa bulan atau sudah berapa tahun penggantian ini saya kurang tahu ya intinya diganti di beliau Hai dan eh beliau ke tempat saya itu mengeluhkan kalau lampu-lampu ini loh sering mati bosku Hai ampu atau dekotanya itu sering mati ya padahal diganti bolak-balik itu tetap mati ya tapi pada waktu itu aki dilepas ya ini motor tetap bisa hidup ya karena untuk overvoltage itu ya jelas tetap bisa hidup bosku walau tanpa agi ya tetapi voltasinya itu terlalu gede akibatnya kayak lampu-lampu di bagian speedometer ini kan ikut ikut kontak ya pos ya kontak on yang senyala itu ya mati bosku nggak kuat ya karena terlalu gede kualitasnya oke untuk lebih jelasnya kita menggunakan elko bosku ya kita lepas Hai saya lepas propo positifnya ya ukurannya tetap saya mati pasang nah ini kita positif elko kita taruh disini negatif taruh di negatif Hai nah seperti ini ya jangan kena crown address nanti bosku ya nah ini ya oke Hai Hai Wow, betul ya Jadi kalau kita gas Itu 16 lebih Oh, betul ya Sampai 17 Oke, best Saya matikan, betul ya Karena saya takutnya itu CD-nya tambah jebol, betul ya Karena terlalu gede Sekarang kita ganti, bosku Kiprok-nya kita ganti Yang baru, yang original, bosku Oke, bosku Original KVB AHM Harganya kurang lebih 115-an Kurang lebih segitu Nah, ini ya Ini, bosku Beda, bosku Warnanya loh Beda ya Kita pasang Celep Nah, ini kita Gak usah pasang dulu aja, bosku ya Jadi kita Taruh Gini aja, bosku Nah, kita cek Nah, sekarang coba Saya hidupkan dulu, bosku Motornya, bosku Oke Tanpa aki Nyala ya Kalau tadi Bener nyala, bosku Tapi kelebihan beban, bosku Kelebihan arus, bosku ya Sorry, bosku Kelebihan arus Oke Oke Ya Wiss, wiss, wiss Terus ya, bosku ya Kenak kerun Loh, bosku Ya Sekarang kita kecet Wah, bosku Ergonnya putus, bosku Ada aja, bosku Loh, putus, bosku Wah, tak sambung, bosku Ergonnya putus, bosku Normal ya, bosku Stasional 14 ya Berarti tadi itu Sudah mau putus, bosku Ini posisi stasional, bosku Oke ya, bosku ya Oke, sip Jadi kita geber-geber Tetap di angka 14 ya, bosku ya Sip, bosku Sip Kalau kita taruh di 20 volt Komanya berapa, bosku Oke Oke, bosku ya Jadi Sudah normal, bosku Nah, ya Ya, normalnya itu 14, bosku ya Itu cenderung Cuman untuk patokan Standar Pabrik Itu 13 sampai 15 ya Tapi pengisian yang sehat itu Di angka 14, bosku Oke, bosku Jadi Bisa kita simpulkan Di sini ya Ini kiprok Pakai original saja Sudah sip ya Jadi Lebih sip Pakai originalnya ya Jangan Beli yang kawai, bosku Ya Jadi bahaya, bosku Jadi setelah penggantian Kiprok ya Itu Alangkah baiknya Kita gunakan multitester Untuk melihat cedrum Ya Kalau kita Tidak menggunakan alat ini Multitester ini Ya Kita Tidak akan tahu ya Ini tadi saja Beliau tidak tahu Voltasinya sampai berapa Ya kan Ya memang Aki dilepas hidup ya Tapi Harusnya terlalu berlebihan Bahaya, bosku CDI bisa jebol, bosku Aki juga bisa soak ya Karena terlalu gede Untuk pengecasannya Ya Jadi kita gunakan ini, bosku Setelah Melakukan penggantian kiprok Agar kita benar-benar tahu Voltasinya masuk itu Normalnya berapa Oke, bosku Ya Jadi seperti itu Video kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sip Terima kasih atas